Tahu-tahu nya buruk untuk rakyat, sehingga saya kira, saya tidak berharap ada terjadi seperti itu, karena kalau misalnya ada yang tetap menyelenggarakan, kemudian akhirnya nanti ada orang menjadi klaster, maka penyelenggaranya pasti harus bertanggung jawab, kalau ada klaster. Kan gampang diukur itu klaster, misalnya ada satu masjid, dia selenggarakan tetap selenggarakan, terus minggu depan ada orang sakit, ada orang bahkan orang mati, maka itu bisa dikatakan klaster. Nah, saya berharap itu tidak ada yang terjadi. Kalau di rapat kemarin, penyampaiannya Pak Kapor Stabes yang disampaikan dari provinsi, kita sudah dalam zona merah. Tapi kalau kita lihat di komputer, kita masih tetap di zona orange. Walaupun dikenyataan di lapangan, walaupun kita sudah eskalasi banyak, syarat-syarat zona orange itu pun sebenarnya tidak lengkap. Tapi kalau di epidemiolog, memang kita sudah menjurus ke zona merah. Nah, jadi saya pikir, kita tidak usah pertengkarkan mau orange atau mau merah. Yang kita, kalau saya, saya selalu ingin memahami yang paling berat. Supaya kita ada cadangan. Kalau kita anggap dirinya kita merah, ternyata kuning, dia alhamdulillah. Begitu, jadi lebih bagus kita, kalau epidemiolog itu kita menuju merah. Menuju merah. Jadi sama dengan apa yang disampaikan. Lebih waspada lagi Pak Wali. Supaya kita ada kewaspadaan, betul kewaspadaan. Di rumah, di atas rumah. Dan tidak open house. Open toka. Iya, iya kan kerumunan prinsipnya. Saya kira seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, Soekota Makassar. Adalah ya, kurban ini memang memerlukan banyak pengorbanan. Termasuk keputusan bahwa kita salat di rumah saja. Kalau seandainya ini dianggap sebuah kesalahan, maka yang salah, yang salahkanlah wali kota. Saya tanggung jawab soal itu. Tapi mudah-mudahan ini bukan sebuah kesalahan. Tapi ini adalah sebuah kebaikan untuk menjaga keselamatan warga. Jadi saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Walaupun ini keputusan juga, saya tidak suka. Tetapi karena dari hitungan yang ada, memberikan kita sebuah warning. Maka keputusan ini akhirnya kami memutuskan bersama Purkom Pindah, bahwa kami mengikuti penuh surat edaran yang sampai tiga kali oleh Menteri Agama. Tadinya saya berpikir saya bisa, masih sholat bisa di jalanan. Tadinya begitu. Sehingga saya bikin video juga dulu bahwa insya Allah tenang, kita akan di jalanan. Tapi setelah se-ese terakhir yang keluar, di lapangan pun dilarang. Pada saat Nabi Ibrahim menyembeli Ismail, digantikan dengan dombah. Mudah-mudahan pengorbanan Nabi Ibrahim itu digantikan dengan keberkatan kemuliaan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan pengorbanan kita untuk sholat di rumah akan digantikan dengan kesehatan yang jauh lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada yang melaksanakan sholat di jalan, Pak? Ya, saya kira begini. Kita, saya sendiri berharap tidak terjadi seperti itu. Kan demi ini keputusan ini bukan untuk saya, bukan untuk pencitraan saya. Ada orang yang bilang, kalau saya misalnya orang yang politis, eh pasti saya bilang, eh cocok gitu apa semua, saya pasti dukung, enggak. Boleh di, tadi Pak Paustas sudah sampaikan, kadang-kadang ada peristiwa yang tidak menyangkankan hati, ternyata baik untuk kita. Ada peristiwa yang seperti baik, ternyata buruk untuk kita. Saya tidak mau hal yang kedua. Seperti baik, takutnya buruk untuk rakyat. Sehingga, saya kira, saya tidak berharap ada terjadi seperti itu. Karena, kalau misalnya ada yang tetap menyelenggarakan, kemudian akhirnya nanti ada orang yang menjadi klaster, maka penyelenggaranya pasti harus bertanggung jawab. Kalau ada klaster. Kan gampang diukur itu klaster. Misalnya ada satu masjid, dia selenggarakan, tetap selenggarakan. Terus, minggu depan ada orang sakit, ada orang, bahkan orang mati, maka itu bisa dikatakan klaster. Nah, saya berharap itu.